Intro Penganiayaan kembali terjadi di Makassar Korban inisial IN berusia 17 tahun diketahui di aneaya oleh temannya sendiri Dalam video beredar, korban ditarik dan dipukuli tanpa melakukan perlawanan Kejadian bermula ketika seorang pelaku utama perempuan kesal karena baju miliknya tidak dikembalikan saat dipinjam oleh korban Sebelum akhirnya, pelaku meminta rekannya menelpon korban untuk datang ke salah satu kamar hotel Saat korban tiba di kamar hotel yang terletak di kecamatan Panakukang, korban langsung dikeroyok dan ditelanjangi Unit Resma Polsek Panakukang, Kota Makassar dibantu unit Jatandras Polarestabes, Makassar langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku Lima pelaku diamankan di poso Sulawesi Tengah saat hendak kabur ke Malaysia Sebelumnya, polisi juga mengemarkan dua pelaku lainnya berjenis kalamin laki-laki di wilayah Kota Makassar Pelaku terancam di jerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Satu unit kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum terbakar saat mengisi bensin di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah Api membumbung tinggi hingga mengeluarkan asap, namun beruntung api tidak sampai menyambar pompa SPBU Diketahui insiden kendaraan yang mengalami kebakaran tersebut terjadi pada Minggu 19 Juni 2022 pagi Beruntung, insiden kendaraan yang mengalami kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa Seorang warga negara asing asal Cina berinisial XT 33 tahun ditusuk menggunakan sebila pisau yang diduga dilakukan oleh rekannya XT mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri Kejadian ini berlangsung di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat 17 Juni 2022 malam Berdasarkan rekaman CCTV, awalnya korban sedang duduk bermain ponsel di suatu ruangan tempat ia bekerja Tiba-tiba datang seorang pria mengenakan baju merah membawa sebila pisau yang dipungkus plastik berwarna kuning Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif Saat mendapatkan laporan, polisi langsung melakukan oleh tempat kejadian perkara dengan menyisir CCTV di dalam ruangan itu Pelaku kemudian ditangkap di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Minggu 19 Juni 2022 malam Adapun motif pelaku menusuk korban diduga karena persoalan asmarah